Nah, di episode kali ini mungkin pada dingung ya, kita pindah lagi lokasi, kita jalan-jalan lagi. Nah, terus pada dingung juga pasti nggak ada botol minuman segala macem, tapi tetep kok, kita tetep ngebahas mengenai kopi. Halo kopi-hers, ketemu lagi, gue Randy. Dan gue Adit. Dan sesuai dengan janji kita, waktu itu kita bilang kalau ada yang mau request atau segala macem, kirim aja ya. Ternyata gimana, Adit? Ternyata kemarin banyak juga yang request resep, jadi ya karena yang waktu itu kita bikin kopi mocktail itu banyak banget yang respon gitu, abis itu banyak. Tambahin dong gitu ya. Iya, tambahin resep-resep, dan ada juga yang, oh bikin yang koktel dong gitu. Sekarang seperti janji kita, kita akan coba ngerjain. Sekarang kopi, base-nya digabung sama apa nih? Untuk episode kali ini kita akan coba bikin kopi-bir. Kopi-bir, berarti bahan dasarnya bir dan kopi ya. Mungkin apa ya, kalau lo pernah tau juga mungkin kopi-bir juga tau, kan ada tuh produk botolan yang kopi-bir, buatan anak bangsa juga. Yang udah jadi ya. Yang udah jadi itu ternyata seperti apa, banyak juga penggemarnya gitu. Kadang-kadang juga kalau di apa, warung kopi atau di cafe suka ada yang nanya, bang punya kopi-bir gak? Tapi kalau itu udah jadi kan? Itu udah jadi. Tapi sekarang kita mau gimana bikin, supaya kita bisa ngatur sendiri kali ya jumlah kopinya. Iya, kita akan coba bikin ya versi agak lain kali. Karena si kopi-bir itu kan kebutuhan, apalagi kalau buat gue sih terlalu manis kali ya. Agak manis, kita coba bikin yang mungkin gak terlalu manis, tapi kita tetap incorporate kopi, dan ada birnya. Dan untuk yang resep kali ini sih tetap kita bikinnya non-alkohol, jadi kita juga pakai yang zero. Zero, oke kita pakai bir yang zero. Cuma satu lagi pakai root beer itu emang gak ada alkohol ya kan? Kalau orang mau pakai alkohol juga bebas-bebas aja. Boleh, nanti tinggal diganti aja birnya. Nanti sambil kita bikin dijelasin. Langsung aja, apa dulu nih kita? Mungkin yang paling simple dulu, kita bikin yang coffee-beer ya. Mungkin lebih mirip sama coffee-beer kotolannya gitu. Di sini kita akan pakai kalau temennya si kopinya itu root beer. Oke, kita pakai root beer. Sebetulnya dulu kalau gue bikin coffee-beer, gue gak pakai root beer. Terlalu strong gak sih kalau pakai root beer, rasanya lebih ke root beer gak juga? Paling manisnya sih gitu. Betul, tapi emang rasanya itu saling komplemen cukup bagus sih kalau menurut gue. Cuma dulu kalau mungkin lo inget Ren, pernah tahu gak ada Guinness tapi yang zero? Pernah tahu tapi gak pernah nyoba. Nah itu tuh enak banget buat bikin coffee-beer. Tapi sayangnya sekarang udah punah gak tahu kenapa produknya dihentikan. Mungkin gak banyak yang beli. Jadi kita substitusi aja pakai root beer. Nah buat kalian yang mau pakai Guinness gitu ya, Tobir Hitam. Oke, semut mau yang biasa gitu. Kita mulai dari ini. Ini kita pakai gelas yang 500 ml kebetulan. Jadi emang takerannya agak gede. Karena di sini available-nya gelasnya gede-gede. Kita pakai, kita masukin dulu esnya. Ya kira-kira 120 gram lah. Ya cukup enggak. Oh udah 120 gram. Tambahin kecil ya. Oke. Kita tinggal tambahin aja ini ya. Root beer-nya. Merk ya bebas? Bebas ya. Seadanya aja. Seadanya aja apa? Yang kalian suka apa? Ini kita masukin. Berapa banyak deh? 200 ml coba. Ini nanti resepnya seperti biasa akan kita tulis di bawah. Sama nanti tinggal disesuaikan ya gitu. Maksudnya kalau emang gelasnya kecil ya tinggal di. Dikurangin aja perbandingannya. Kalau yang seneng, karena ini kebetulan gelasnya gede gitu. Kalau yang seneng emang kopinya banyak gitu. Di sini kita pakai espresso. Berapa banyak? Satu shot, dua shot? Kalau empat shot masuk lah. Nah kalau buat kalian yang pengen tahu cara bikin espresso, bisa lihat di video-video sebelumnya ya. Ya betul. Tingkan kemarin udah sering dibahas ya bikin espresso. Wah pas ternyata. Jadi ya sesimpel ini aja gitu. Kita tinggal aduk gitu. Banyak juga ya kopinya. Iya banyak. Karena kalau yang untuk versi ini gue emang bikin ya pengen rasa. Ya karena lo bilang tadi kan. Kalau takutnya si root beer-nya nggak. Ini buat ngelawan rasa asli si root beer. Makanya kita bikin si kopinya itu banyak. Dan kalau untuk ini karena root beer-nya juga manis. Kalau buat gue sih emang lebih baik bikin kopinya itu yang pekat ya. Apakah yang strong. Ya espresso atau nanti misalnya pakai mocha pot gitu. Itu juga mocha pot. Udah ada episode-nya kita pernah bikin. Udah Ren. Udah jadi sih. Tinggal gini. Kalau mau tinggal diaduk aja. Kayak apa rasanya. Kayak apa. Oke Ren silahkan dicoba. Ini dia. Jadi namanya apa nih. Coffee root beer atau. Coffee root beer kali ya. Coffee root beer kali ya. Kita coba coffee root beer. Root beer pakai kopi. Iya. Enak. Tapi masih masuk lah rasanya. Kalau sama root beer itu masih cocok dia. Seger ya jadi. Habisin. 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 Kembung. Setengah liter kan lumayan. Seperti lo bilang tadi. Karena kopinya banyak. Jadi. Rasanya tetep kopi banget. Tapi ada hawa-hawa root beer-nya. Terus. Manis si root beer-nya juga jadi hilang ya. Jadi-jadi nggak. Ya. Agak turun gitu. Tapi mungkin kalau yang emang. Kan ada orang yang nggak suka manis juga. Biasanya sih ya. Termasuk kayak gue gitu. Jadi kalau gue bikin kayak gini tuh. Root beer-nya gue kurangin. Jadi tetep misalnya 200 gitu. Cuman root beer gue 150. Ya 50 gue tambahin air soda. Gitu. Itu akan nurunin dia punya manisnya. Enak buat kalian yang bosen mungkin. Minum root beer. Suka minum root beer. Pas segala macam. Coba deh. Dicampur sama kopi. Enak beneran. Ya ini. Dan itu. Yang paling simple banget lah. Cuman dua bahan gitu ya. Cuman root beer sampai ini. Nah kopiars. Itu tadi yang root beer pakai kopi. Sekarang apa nih Dep? Sekarang kita bikin satu lagi itu. Kita bilang apa ya. Regular kopi kali ya. Karena bahannya. Yang ini gue pakainya bintang redler. Zero juga ya. Zero juga. Kebetulan ini yang lemon. Ada macam-macam. Kita pakai lemon aja. Kalau yang ini. Karena dia ada fruity gitu. Ada rasa lemonnya segala macam. Dan kalau yang tadi itu mungkin. Lebih yang ke. Coffee banget gitu. Rasanya. Kalau ini. Coffee nya lebih mild. Mungkin buat kalian yang. Enggak mau coffee nya terlalu. Coffee beer nya terlalu. Kenceng. Nah bisa coba yang ini. Kita bikin aja ya. Langsung. Sama seperti tadi. Kita masukkan es batu. Sekitar 120. Sampai 130 gram. Tadi 150. Kebanyakan. Oke. Kalau kita. Masukkan. Masukkan. Handler nya. 200. Sampai 220 mili. Bentar. Apa namanya. Di resepnya ada. 200. Kita tambahin. Simbel sirup. Oke. Simbel sirup itu. Gula sama air aja ya. Dulu kita pernah. Bahas juga. Cara bikinnya. Itu 30 gram. Lalu. Lemon juice. Atau disini kita simpelnya pakai. Lemon concentrate. Itu 10 gram. Nah. Kopinya lu pakai apa nih? Kita aduk dulu ya. Biar. Soalnya kan ada. Kita aduk gulanya ya. Ada gula sama air. Biar dia nyamper. Oke. Nah kalau kopinya ini. Gue pakai nya V60. Karena kita gak mau terlalu. Kuat rasa kopinya. Untuk komplement si. Lemon nya. Jadi gue emang. Milih. Bijinya itu yang. Lebih fruity lah gitu. Biasanya sih. Biasanya kalau ini. Gue pakai nya itu. Balik ginta mandi. Itu nanti kita tinggal tambahin. Itu sekitar 120 gram. Kita tuang pelan-pelan di atasnya. Ini kayaknya hari ini gue nyobain. Versi jumbo semua nih ya. Iya. Makanya harus habis. Bajir. Versi jumbo. Oke. 420 gram. Agak cantik. Nah kalau ini. Ya tampilannya agak. Cantik. Karena keliatan ada. Apa ya. Separasi warna gitu. Tadi kan ya. Red birnya gelap. Gelap. Espresonya gelap gitu. Jadi ya. Inilah udah jadi. Kita punya. Coffee Radler. Coffee Radler. Silahkan Nen dicoba. Atau mau di aduk dulu kali ya. Wah. Kita dapet. Dapet. Garnisnya. Garnisnya. Nah boleh. Tambahin garnish. Lemon slice gitu ya. Ini kita aduk aja ya. Biar bisa dicoba. Coba. Hmm. Warna nya kayak es teh manis nih. Hmm. Silahkan Ren. Nah. Enak. Gila kan. Kalau ini. Dia lebih seger gitu. Coffee nya. Justru. Rasanya agak di belakang gitu ya. Enak. Ini. Apa ya. Seger terus. Tapi kalau buat gue mungkin. Kopi nya kurang. Hmm. Kalau buat orang yang mungkin. Mau nambahin kopi nya. Boleh. Kopi ditambahin gitu. Nanti si Radler nya di. Kurangin. Kopi nya bisa ditambahin lagi. Tapi ini seger banget. Hmm. Jadi mungkin kalau yang ini. Kapan nih minumnya. Waktu yang tepat. Hmm. Sebenernya kapan aja ya. Iya. Kalau minum kopi kan. Kapan aja sebetulnya. Ya mungkin buat. Kalian yang bosen. Yang misalnya cuma minum kopi. Panas terus. Apa segala macem. Bisa dicoba. Kalau gue dari dua kedua ini. Yang paling. Gue demen sih. Kayaknya yang ini ya. Karena lebih seger ya. Lebih seger ya. Si Radler itu ya. Hmm. Kalau yang root beer. Yang suka kopi banget. Yang apa namanya. Yang pingin. Ngok gitu. Gue udah coba sih. Root beer kopi. Ya tau ya. Kalau memang gak itu. Mungkin udah bisa di. Bisa dikurangin ya. Dikurangin gitu. Tadi yang 4 shot. Setengahnya gitu. Nah. Buat nungguin bola. Buat nungguin bola. Suasa napayalah dunia kan. Dan kalau yang Radler tadi. Kalau kalian pengen emang. Yang beralkohol. Ya. Radler nya diganti yang. Yang normal. Yang normal nya gitu. Ya udah. Kopiers itu salah satu. Reset yang mau kita share. Tapi. Jangan lupa. Dukung terus. Kopiers. Subscribe. Like. Comment. Segala macem. Dan jangan lupa. Pantengin terus. Kopiers. Karena di episode berikutnya. Kita akan terus. Ngasih. Ngasih request-request. Dari. Ini ya. Betul. Jadi. Tungguin di episode berikutnya. Mungkin kita akan mulai coba. Ini ya. Bikin cocktail. Cocktail. Tapi. Tetep ada kopi ya. Yang lebih nge-kick nih. Kali ini. Hehehe. Nah kok piers. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye.